Intro Untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak langsung atas penyebaran virus corona, TNI Polri yang bekerja sama dengan Yayasan Buda Suci Indonesia membagikan paket bantuan logistik berupa 150 paket bantuan sembako yang dibagikan secara langsung kepada warga masyarakat yang bermukim di wilayah TPU Perumpung, Cipinang, Jakarta Timur. Bantuan ini diutamakan dan diberikan pada sejumlah warga yang diketahui sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan, baik dari dinas sosial maupun bantuan dari pihak lainnya. Pembagian 150 bantuan paket sembako ini dilaksanakan di RW2, Turan, Cipinang, Besar Utara yang dipimpin langsung oleh Wadan Ramil 01 Jatinegara, Kapten ARN Sianturi yang juga didampingi Kapolsek Jatinegara, Kompol H. Darno Suhartono. Tadi ini dari TNI Polri, bekerja sama dengan Yayasan Buda Suci membagikan sembako 150 paket dikasihkan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan dari baik itu dari dinas sosial maupun bantuan dari pihak yang lain. Hari ini 150, hari ini 150 dan kita juga sedang mendata juga warga yang belum menerima bantuan dari dinas sosial maupun dari pihak yang lain, nanti itu yang kita utamakan. Selain membagikan bantuan sembako, Wadan Ramil juga mengatakan himbawannya para masyarakat bahwa guna memutus mata rantai penyebaran pandemik virus COVID-19, meminta kepada setiap warga masyarakat agar tetap berdiam diri di rumah, serta menerapkan pola hidup yang sehat seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Supriyadi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!